5 pimpinan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan melakukan audiensi bersama Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru beserta jajaran di Gria Agung, Palembang. Audiensi ini dilakukan selain memperkenalkan Komisioner KPU Sumatera Selatan yang baru serta melaporkan hasil kerja KPU Sumsel jelang pemilu 2019 yang akan berlangsung pada bulan April 2019. KPU Sumsel saat ini telah menerima anggaran sebesar Rp22 miliar dari APBN untuk pemilu 2019 namun sebagian besar anggaran tersebut telah digunakan untuk logistik pemilu untuk 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Sementara ada sebagian kegiatan yang tidak bisa ditutupi dari anggaran APBN tersebut seperti untuk memperkuat kelembagaan, sosialisasi maupun BIMTEK KPU Sumsel akan mengajukan dana hibah kepada Pemprov Sumsel sebesar Rp12,8 miliar. Tidak anjang sana ini tadi, saya jadi tahu progres dari tahapan milu dan kuih pres ini juga tentang kebutuhan mereka, dengan anggaran yang sangat minimal. Nantinya anggaran hibah yang diajukan KPU Sumsel sebesar Rp12,8 miliar tersebut akan digunakan KPU untuk melaksanakan kegiatan di tahapan pemilu 2019 seperti untuk bimbingan teknis penghitungan suara, BIMTEK pengisian formulir, sosialisasi, perbaikan gedung KPU maupun untuk pembelian kendaraan komisioner KPU Sumsel. Tim Liputan, Sriwijai TV